Selamat pagi Bu Meldi Ya selamat pagi Bu Bu Meldi, untuk mengantisipasi HIV AIDS di kalangan remaja dan seks dini apa yang dibuat oleh SMA Lenterah Harapan Kupang? Oke, yang pertama kami buat di sekolah ini sudah pastinya kami menanamkan ini dulu iman kepada anak-anak itu yang paling penting sih jadi iman di dalam Kristus itu kita tekankan jadi kalau misalnya mereka sudah kuat dengan Tuhan itu untuk apa saja tidak hanya HIV tapi untuk hal-hal yang kecil juga baik itu perkelahian, bohong dan sebuahnya itu sampai kalau yang besar juga korupsi itu juga sudah terhindar lah dari anak-anak Nah itu Bentuk penyampaiannya kepada mereka seperti apa? Praktisnya ya kita ada renuman pagi setiap Senin sampai Kamis itu 15 menit masing-masing siswa dengan wali kelasnya di dalam kelas masing-masing kemudian kemudian biasanya pulang juga 15 menit itu bersama wali kelas juga untuk menyampaikan hal-hal yang memang perlu disampaikan terutama juga untuk masalah karakter kemudian setiap Jumatnya itu dari jam 7 sampai jam 8 itu kita juga ada ibadah bersama seluruh siswa dan juga seluruh guru itu memang tujuannya kembali ke tadi memperkuat iman mereka ke Tuhan supaya setelah mereka keluar dari sekolah ini tidak ada kita tapi mereka tahu Tuhan ada selalu untuk melihat mereka untuk mensosialisasikan seperti pencegahan seks bebas atau apa yang dimasukkan dalam pelajaran apa Bu Melody? ya itu kita memang kerjasama juga dengan BK untuk konseling setiap siswa kemudian juga untuk mata pelajaran ya diimbangkan konseling 1 jam setiap minggu itu juga ada memasukkan pacaran kemudian seks dan sebagainya kemudian yang paling dalam itu memang biasa dibahas di kelas biologi itu kita minta bahas sampai ke penyakit-penyakit juga kemudian ya pendidikan seks lah secara khususnya tujuannya untuk apa tuh Bu Melody semua itu dilakukan? ya tujuannya karena biasanya kalau anak-anak remaja itu kan mereka ingin tahunya tinggi mereka mencoba mereka lihat di TV mereka mau mencoba karena ingin tahunya tinggi mereka tidak tahu dampak dari mereka ingin coba-coba itu ujungnya bisa kepada seks ataupun bisa ke penyakit nah jadi kita perlu juga ada di pelajaran biologi khusus supaya anak-anak pun tahu kehamilan itu terjadi karena apa kemudian penularan penyakit kelamin juga itu dari mana itu mereka tahu pesannya Bu Melody untuk anak-anaknya? ya pesannya untuk anak-anak agar terhindar dari bahaya virus HIV-AIDS? apapun? ya pesannya saya hanya satu sih takut akan Tuhan karena takut akan Tuhan itu permulaan dan pengetahuan kalau sudah takut Tuhan sudah pasti apapun itu yang buruk itu tidak akan dilakukan terima kasih Bu Melody selamat pagi selamat menikmati selamat menikmati